Hai cofriend, disini kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Jadi ada 2 ya, ada A sama B. Untuk cari penyelesaiannya berarti kita akan cari nilai X dan Y yang memenuhi persamaannya. Caranya adalah kita bisa gunakan metode eliminasi, substitusi, atau kita gunakan metode campuran. Jadi kita padukan eliminasi sama substitusi. Kita akan lihat yang A dulu. Yang A kita punya 2 persamaan, yang pertama kita punya min 2X plus ketemu min jadinya min ya. Berarti min 3Y sama dengan min 2, lalu kita punya 2X plus Y sama dengan min 2. Untuk menyelesaikan bentuk ini kita bisa gunakan eliminasi, kita bisa gunakan substitusi, kita boleh gunakan campuran. Disini kita akan gunakan metode campuran, jadi kita eliminasi dulu nanti hasilnya setelah kita dapatkan variabelnya. Salah satu variabelnya nilainya sama dengan berapa, kita akan substitusikan ke salah satu persamaannya. Kita akan eliminasi, berarti kita akan hilangkan salah satu variabelnya. Caranya adalah koefisiennya harus sama, lalu kita tambah atau kita kurang sehingga dia jadi 0. Kalau kita lihat ini X sudah sama ya, kan satunya min 2, satunya 2. Berarti tinggal kita tambah supaya dia jadi 0. 0, kemudian min 3Y ditambah dengan Y jadinya min 2Y. Sama dengan min 2 ditambah dengan min 2, itu jadinya adalah min 4. Jadi kita dapatkan min 2Y sama dengan min 4. Kalau misalnya kita bagi dengan min 2, kita dapatkan Y-nya yaitu 2. Min dibagi min jadinya plus soalnya. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 2, lalu tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Terserah mau yang mana, misalnya kita substitusikan ke yang kedua. Jadi kita punya 2X tambah Y sama dengan min 2. Y-nya boleh kita ganti dengan 2. Jadinya 2X tambah 2 sama dengan min 2, jadi 2X sama dengan min 2, min 2. Kita akan dapatkan 2X sama dengan min 4. Tinggal kita bagi 2, kita dapatkan X-nya adalah min 2. Setelah kita dapatkan nilai X sama Y-nya, kita dapatkan penyelesaiannya. Penulisannya X dulu baru Y. Jadi kita tulis min 2,2. Ini hasilnya untuk yang A. Yang B caranya sama, kita lihat kita punya min 3X plus 6Y plus 39 sama dengan 0. Lalu kita punya di sini 4X min 3Y min 27 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini koefisiennya tidak ada yang sama. Jadi karena tidak ada yang sama, kita bisa samakan sendiri. Caranya ya, kita kalikan persamaannya dengan suatu angka. Jadi kalau kita lihat di sini yang lebih mudah kita samakan antara X sama Y, lebih baik kita samakan yang Y. Jadi kita akan samakan ke 6. Jadi yang pertama kita akan kali 1, persamaan kedua kita kali 2. Waktu kita kali 1, berarti ini tetap min 3X plus 6Y plus 39 sama dengan 0. Yang kedua, karena kita kali dengan 2, jadinya 8X min 6Y min 27 dikali 2, 54 sama dengan 0. Lalu kemudian supaya yang bentuk 6Y-nya habis, karena ini tandanya beda, itu harus ditambah. 6Y ditambah dengan min 6Y jadinya 0. Min 3X ditambah 8X jadinya 5X. 39 ditambah dengan min 54 jadinya adalah min 15 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 5X sama dengan min 15 boleh pindah ruas jadinya 15. Kita bagi 5, kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Setelah kita dapatkan X-nya sama dengan 3, tinggal kita cari Y-nya, terserah mau masukkan ke yang mana. Misalnya kita masukkan ke yang kedua. Jadi 4X min 3Y min 27 sama dengan 0, X-nya kita ganti ke sini. Jadi kita masukkan 4 kali 3, min 3Y, min 27 boleh pindah ruas jadi 27. Berarti kita dapatkan di sini 12 min 3Y sama dengan 27, berarti min 3Y sama dengan 27 min 12. Kita akan dapatkan, berarti min 3Y sama dengan 27 kurang 12, itu jadinya adalah sama dengan 15. Lalu kemudian kita bagi min 3, kita akan dapatkan Y-nya sama dengan min 5. Setelah kita dapatkan ini, berarti kita dapatkan impunan penyelesaiannya. Penulisannya X dulu baru Y, berarti 3, min 5. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.